Hai Sobat Info, kita semua pasti memiliki sebuah obsesi, entah itu dari hal-hal adiktif seperti narkoba dan alkohol, atau hal-hal umum seperti uang atau binatang peliharaan. Jauh di luar sana, beberapa negara justru memiliki obsesi yang cukup aneh dan tidak wajar. Kali ini kita akan membahas beberapa obsesi tersebut. So, kalau kamu penasaran, yuk langsung aja simak informasinya berikut ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga lonceng notifikasinya, agar kamu selalu update video-video terbaru dari kami. Simak pembahasannya sampai akhir ya! Tiongkok terobsesi dengan pejalan kaki Oke, jadi gini guys, mungkin yang satu ini sedikit menyeram kan nih? Pasalnya, seperti yang kita ketahui, kota-kota besar di Tiongkok sangat padat sehingga sangat sulit untuk menyeberang jalan di sana. Selain itu nih guys, muka kalian akan ditampilkan di layar yang besar jika kalian melakukan pelanggaran ketika sedang berjalan kaki. Jika kalian ingin menghapusnya, kalian punya dua pilihan. Yang pertama, membantu petugas lalu lintas selama 20 menit atau membayar denda. Nah, di kota Dei, terdapat sebuah tiang sensorik yang akan menyemprot kaki kalian kalau mencoba menyeberang jalan sebelum waktunya. Mereka juga memakai teknologi pengenalan wajah di samping alat itu. Selain itu nih guys, pada tahun 2013, lebih dari 260 ribu kematian akibat kecelakaan lalu lintas terjadi di Tiongkok. Jadi wajar aja nih, kalau mereka memakai sistem tersebut. Atau alasan lainnya, mungkin karena mereka ingin menilai seberapa baik warganya berperilaku di tempat umum. Taiwan terobsesi dengan mesin cakar Nah, kalian harus tahu nih guys, bahwa mesin cakar benar-benar menguasai Taiwan. Bahkan mesin cakar telah menjadi sumber pendapatan pajak terbesar untuk industri hiburan di Taiwan. Hal ini wajar karena hadiah yang disediakan oleh mesin cakar di sana, bukan hanya boneka binatang saja. Melainkan juga pengering rambut, pakaian dalam, dan sayuran. Beberapa bahkan sempat menawarkan produk medis, seperti masker wajah, walau hal itu dilarang oleh otoritas Taiwan. Faktor ekonomi tampaknya menjadi alasan dibalik obsesi yang satu ini. Gaji masyarakat Taiwan sendiri tidak begitu besar nih guys. Hal ini membuat para pekerja melihat mesin-mesin ini sebagai investasi besar dan sebuah hiburan yang cukup terjangkau. Gimana nih guys menurut kamu? Menarik gak sih? Rusia terobsesi dengan jarang tersenyum Orang Rusia tidak suka tersenyum nih guys, dan ini adalah sebuah fakta. Cuba Kier, seorang psikolog dari Akademi Ilmu Pengetahuan Polandia, melakukan sebuah penelitian dengan meminta ribuan orang dari 44 negara untuk melihat 8 wajah tersenyum dan tidak tersenyum. Kier kemudian meminta mereka untuk menilai kecerdasan dan kejujuran dari orang-orang itu. Nah dari penelitian tersebut nih guys, ditemukan kalau masyarakat Rusia menilai orang-orang yang tersenyum memiliki kualitas yang rendah dalam hal kecerdasan dan kejujuran. Penelitian Kier juga menunjukkan bahwa semakin korup suatu masyarakat, semakin dikit pula kepercayaan mereka pada orang tersenyum. Kebetulan nih guys, Rusia adalah salah satu negara yang korup. Dalam sebuah survei korupsi pada tahun 2017, Rusia berada di posisi 135 dari 180 negara. Islandia terobsesi dengan Lycorais Islandia dikenal sebagai tanah Lycorais karena masyarakatnya sangat tergila-gila pada makanan manis itu. Di sana guys, terdapat Lycorais hitam di setiap pom bensin dan lorong supermarket. Toko es krim di sana juga menawarkan Lycorais lembut yang bisa dilapisi dengan Lycorais yang keras. Mereka juga sangat suka mencampur coklat dengan Lycorais. Singkatnya nih guys, mereka mengonsumsi bumbu Lycorais dalam jumlah yang besar. Mulai dari kismis berlapis Lycorais, sampai permen karet Lycorais berlapis coklat. Lalu mengapa hal ini bisa terjadi ya? Nah ternyata, pelansir dari Atlas Obscura, para pemukim pertama Islandia kesulitan untuk menanam apapun di tengah iklim yang ekstrim tersebut. Sampai akhirnya mereka menemukan Lycorais, akar manis yang menurut mereka bisa ditanam dimanapun dengan mudah. Australia terobsesi dengan nama julukan Kalian mungkin sering ya guys, membuat nama julukan untuk teman dekat kalian. Namun tidak ada yang bisa mengalahkan orang Australia dalam hal pemberian nama julukan nih guys. Kamus Ockford mengatakan kalau orang Australia telah memberikan satu kata terpenting di abad ke-21 yakni selfie. Orang Australia menyebut ambulans sebagai ambas dan telpon seluler sebagai mob. Nyamuk adalah bozis dan kemiskinan adalah povu. Ketika orang Australia ingin berhubungan seks, mereka mungkin akan bertanya kepada pasangannya apakah mereka ingin have a root atau tidak. Beberapa peneliti percaya kalau masyarakat Australia memiliki small papi syndrome yang menceminkan nilai-nilai utama di sana seperti persahabatan, keramahan, informalitas, dan solidaritas dengan orang Australia lainnya. Argentina terobsesi dengan fisikoanalisis Kira-kira nih guys, seberapa besar sih obsesi orang Argentina terhadap sofa dan fisikoanalisis? Nah ternyata menurut data dari WHO, ada sekitar 194 psikolog per 100 ribu orang di Argentina. Tentunya mereka menempati posisi pertama sebagai negara dengan jumlah psikolog atau fisikoanalis terbanyak di dunia. Finlandia berada di urutan kedua dengan hanya 57 per 100 ribu orang. Orang Argentina sangat menghormati fisikoanalisis. Bahkan mantan presiden Argentina, Yaki Mauricio Marchi, terus mendorong praktik fisikoanalisis untuk menyembuhkan Argentina. Mereka menganggap kalau implementasi fisikoanalisis dalam skala besar dapat menjadi kunci untuk membuka pintu stabilitas ekonomi dan menekan inflasi di negara tersebut. Nah kebanyakan penduduk Argentina sendiri berasal dari keluarga yang berimigrasi dari Spanyol dan Italia. Dengan kata lain mereka memiliki masalah identitas yang serius. Di tahun 1990-an ada pepatah yang mengatakan kalau orang Argentina adalah orang Italia yang berbicara bahasa Spanyol, bertindak seolah-olah mereka adalah orang Perancis dan mengira kalau mereka adalah orang Inggris. Denmark terobsesi dengan suasana yang nyaman. Kalian harus tahu nih guys bahwa penduduk Denmark sangat terobsesi dengan Heiji. Berasal dari kata Norwegia di abad ke-16, Huga atau Heiji sendiri berarti suasana nyaman yang berkaitan dengan perasaan sehat, puas, dan sejahtera. Atau dengan kata lain santai saja. Nah bagi mereka, musim dingin adalah waktu yang paling Heiji. Suasana di luar rumah mungkin terasa dingin, tidak menyenangkan, dan sangat tidak Heiji. Namun di dalam rumah, tepatnya duduk di dekat perapian sambil mengenakan kaos kaki wall dan meminum coklat panas adalah suasana yang sangat Heiji. Nah melihat hal ini tidak heran nih guys, kalau Denmark menjadi negara paling bahagia kedua setelah Finlandia. Ternyata nih guys, masyarakat di negara lain memiliki obsesi yang cukup unik juga ya. Jadi apakah kalian memiliki obsesi yang sama dengan mereka? Atau mungkin saja kalian punya obsesi yang lebih aneh dari mereka? Hmm, silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk share ke tempat dan keluargamu, agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagai informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!